Pasca ditetapkan Nyai SW sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dana insentif pajak pegawai, KPK menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo. Tak hanya rumah dinas, petugas KPK juga turut menggeledah pendoko Delta Wibawa dengan pengawalan aparat polisian. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyatakan, menghormati dan menyerahkan semua proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Kasubak Umum dan Kepegawaian BPB Sidoarjo berinisial SW. Ia diduga melakukan korupsi dana insentif pajak pegawai tahun 2023 dengan nilai total 2,7 miliar rupiah. Hukum dihormati dengan baik dan kami atas nama pribadi menyerahkan ini semua untuk berproses sesuai dengan selayaknya. Terima kasih telah menonton!